Lighting yang bakalan aku review kali ini adalah GVM800D RGB Namanya aja RGB jadi dia bisa gontakan di warna seperti ini ya Yaudah yuk langsung aja kita unboxing dan liat apa aja yang ada di dalam paket penjualannya Yang pertama disini di dalam paketannya tuh udah dikasih carrying case seperti ini ya Jadi kalau misalnya kalian mau jalan-jalan gitu nih enak banget sih Mau pindah-pindah lokasi gitu ya Ini tinggal bawa sejinjingan ini aja Dan carrying case nya juga keliatannya ini cukup kokoh ya Bagus kalau masuk bagasi aman Ini disini ada brandingannya GVM dan ini ada barcode untuk download aplikasi untuk ngontrol lampunya ya Di dalam carrying case nya disini ada yang pertama ini ada kotak lagi Ini adalah adapter ya Ini adapternya tuh 15V 3A Kemudian disini ada kotak hitam lagi Ini adalah kabel powernya Ini untuk kabel powernya lumayan panjang juga Ini ya cukup panjang ya Berapa nih? 2 meter lebih sih Kemudian disini ada buku petunjuk penggunaan Buat kalian yang belum pernah pake lampu-lampu kayak gini usahain buat baca ya Terus ada kiosipas Kemudian disini adalah unitnya Ini kita rapiin dulu ya Nah disini lampunya udah aku pasang di light stand seperti ini Ini aku pake adapter bawaannya ya Sekarang kita lanjut pembahasannya ke unitnya ya Disini di bagian depan ada burn door ya Ini adalah burn door namanya untuk meng-shape untuk mengarahkan lampunya gitu Ini ada brandingannya GVM Great videomaker Ini buat ngarahin gini Kalau misalnya kalian mau daya pancar lampunya tuh luas gitu ya Tinggal diluasin aja ini kayak gini Ini angle-nya tuh dia bisa sampe 120 derajat ya Jadi cukup luas juga tuh Nah kalau misalnya kalian mau bikin pancaran lampunya tuh narrow gitu ya Kalian bisa giniin nih Nanti dia terfokus ke satu titik gitu Gak nyebar Nah kemudian disini ada 4 skrup untuk mounting external diffuser Disini untuk LED-nya ada 252 titik ya Kalau kalian gak percaya bisa dihitung aja sendiri nih 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya Dia udah RGB tentu aja Jadi kita bisa main-main warna Dia juga udah biocolor Jadi kalau kalian mau ubah ke tungsten atau dialect tuh bisa banget Color range-nya tuh antara 3200 sampai 5600 Kelvin Kemudian LED-nya juga udah tertutupi diffuser seperti ini Jadi cahaya yang dihasilkan juga akan lebih soft ya Paling itu aja sih di bagian depannya Yuk langsung aja kita puter dan lihat di bagian belakangnya nih Untuk di bagian belakangnya Disini samping dulu ya Di bagian samping disini ada knob Ini untuk mengatur angle dari lampunya Kalian bisa atur seperti ini Dan ini disini juga ada thread 1.4 inch nih Kalau kalian mau mounting ini ke light stand biasa gitu Atau mounting apapun bisa nih disini ada thread 1.4 inch Di bagian sininya juga ada Jadi dua sisi ada Ini kita balikin lagi Kalau kalian lihat disini di bagian belakangnya Dia udah ada dua NPF battery plate ya Jadi kita bisa pake baterai NPF 2 biji Dan ini hot swap ya Kalau misalnya baterai yang pertama udah penuh Dia bakalan ganti ke baterai yang kedua Dan kita bisa ganti baterai yang pertama gitu Lampunya tetep nyala gitu Namanya hot swap Jadi kita bisa gontakan di baterainya ketika dia dipake Konfigurasi dua plate seperti ini tuh kepake banget Kalau misalnya kalian mau bikin shot-shot yang panjang Misalnya interview Atau kalian mau live streaming Atau apa gitu yang kebutuhan profesional yang serius Yang berjam-jam Itu kan gak mungkin Kalau misalnya di tengah-tengah jalan Lampunya baterainya abis kayak cut gitu dulu Nah ini gak usah cut gitu Kalau misalnya baterai yang satu abis Kita tinggal lepas aja Lampunya tetep akan nyala Kemudian kalau misalnya kalian gak mau pake baterai Juga bisa pake adapter gini ya Langsung colok ke listrik Yuk langsung aja kita bahas tombol-tombolnya Dan yang lain sambil kita nyalain ya Ini aku nyalain dulu Nah ini kalian bisa liat nih warnanya Sekarang nih aku berada di brightness 26% Segini nih Aku turunin ke 1% aja ya 1% ini gak keliatan Mulai keliatan tuh di 8 Di 10% mulai keliatan ya Ini kalau kalian mau pake lampu ini Buat ngisi kayak gini Misalnya kalian temboknya putih gitu ya Mau dirubah jadi warna biru ungu gitu Gampang banget pake lampu ini nih Oh kayak gini ya Udah langsung berubah jadi biru Nah itu adalah fungsi dari knob yang pertama ya Ini adalah BRJ ini adalah maksudnya brightness Dia untuk mengatur intensitas cahayanya Kalau kalian puter ke kanan Dia akan semakin terang nih Nah ini terang banget udah sampai blown out Segini mungkin ya Nah Nah untuk knobnya ini dia pake mode step plus ya Dan dia tuh gak ada ujungnya gitu Kalau kita puter ke kanan terus tuh ya gak akan mentok Gak akan pernah mentok Karena dia bisa dikontrol lewat hp juga gitu Kemudian kita geser ke knob yang sebelahnya ya Di knob yang ini ada pilihan cct, hue, sat, dan sce Kita mulai ke cct dulu ya Ini aku di posisi hue nih Kita posisi cct dulu Nah ini adalah posisi cct Cct ini adalah correlated color temperature ya Jadi ini untuk mengatur temperaturnya Kalau sekarang ini aku diputih semua Ini sekitar 5600 Kelvin Kalau kalian mau warnanya tuh lebih warm gitu ya Kita bisa turunin Dia akan semakin warm nih Ini di 3200 dia cukup warm ya Kemudian kalau kita tekan tombolnya Dia akan pindah ke hue ya Hue ini adalah warna Kalian mau ubah ke warna apa Nah disini dia tuh 360 ya Kalau kalian tau warna itu kan dia kayak lingkaran gitu Nah kita bisa muter 360 Ini ya di sekitar 250 tuh dia biru Kemudian kalau kita puter ke sekitar 280-290 tuh dia ungu Kemudian sekitar 340-an Ini udah mulai masuk merah ya Terus ini mulai masuk ke orange Kemudian kuning Terus ijo ya Masuk ke ijo Dan masuk ke biru Jadi kita bisa muter tuh 360 derajat Kemudian disini juga ada sat ya Sat ini adalah saturasi Jadi kita bisa meningkatkan intensitas saturationnya Jadi tingkat warnanya Kedalaman warna gitu Misalnya ini 100% saturationnya Jadi ini paling biru tuh segini Kemudian kalau kita mau rendahin birunya Jadi agak pudar gitu bisa juga nih Nah ini kalau kita pentokin Ini jadi gak ada biru-birunya sama sekali nih Gitu Kalau kita naikin intensitas birunya Dia bakalan makin biru Jadi seberapa biru dia Seberapa merah dia gitu-gitu ya Nah kemudian di atasnya sini ada pilihan untuk mode ya Jadi ada mode rotate Slave Master Dan app Nah sekarang nih kita bakalan langsung cobain Pakai aplikasinya aja nih Buat kalian yang mau download aplikasinya Kalian bisa lihat di bagian tasnya sini nih Tadi ya udah ada barcode Kalian tinggal scan aja Atau kalian juga bisa cari di Google Play Store ya Cari aja GVM2 Nah ini Kita pilih yang GVM2 Install Size-nya kecil banget kok Cuma 4,9 MB aja Jadi dia akan connect Pakai koneksi Bluetooth ya Ini pilih open Kemudian Kemudian Allow Allow Nah disini ada beberapa alat syuting yang lain yang udah pake Bluetooth ya Kita connectin ke yang ini BT LED ya Connect Nah udah nih Udah terkoneksi langsung Itu langsung berubah ya Warnanya ini kita bisa matiin dari aplikasi Oke Kemudian kita juga bisa ngubah ini Intensitas cahaya Itu ya Sampai mati Kita bisa atur-atur Ini 0, 100, 0, 100 Kemudian ini bisa ubah temperatur juga ya Disini warm Terus ini yang cool ya Light cool Terus disini ada pilihan channel Kalau kalian mau remote beberapa lampu sekalian Kalian bisa assign misalnya ini channel 11 Terus nanti ada beberapa lampu lagi yang channel 11 gitu Nanti kita bisa kontrol Sekali pencet on On semua Off Off semua gitu ya Kemudian disini ada HSI Ini adalah Hue Saturation Index Mungkin aku gak tau Intinya ini buat ngubah warna ya Ijo Biru Kian Warna kian Merah Kuning Kuningnya agak kenceng juga ya Brightnessnya kurangin Nah Terus Merah tadi apa Ungu Ini kencengen Kayak gini mungkin ya Oke Terus disini ada scene Scene ini ya Namanya aja scene ya Untuk mengubah scene gitu Ini aku matiin Lampu utama ku aja kali ya Nah biar makin keliatan tuh scene nya Ini adalah scene yang light Lightning Jadi ini adalah Petir gitu Kayak ada efek-efek petir gitu Kemudian ada candle Candle ini ya Kayak Lilin ya Jadi dia Kayak ketiup-tiup angin gitu tuh Kemudian ada Bat bulb Ini kayak Lampu rusak Kalau kalian bikin film-film gitu Biasanya kan ada adegan kayak Ada setan atau apa Kemudian kan lampunya Kedip-kedip sendiri gitu Nah ini bisa pake ini nih Bat bulb Kemudian ada disco Kenapa disco seperti itu Kemudian ada cop car Ini adalah lampu polisi ya Pak Pak polisi Pak polisi Terus ada TV Oh Kayak Pancaran dari TV gitu Misal gini nih Nah jadi ini kayak Lagi nonton TV gitu ya Misalnya kalian Gak mau nunjukin TV nya gitu Cuman ya agak Pedas juga sih liat Lampu ya Ini efeknya tuh kayak liat Lagi nonton TV aja gitu Nah ini bisa kalian sesuaikan Dengan Kebutuhan kalian Misalnya kalian mau bikin Film-film yang seperti itu Kemudian ada party Yuh Disco beda sama party ya Gak tau bedanya dimana Kemudian disini juga kita bisa ubah cycle nya ya Mau lebih lama atau lebih cepet gitu Ini misalnya segini ya Ini agak lumayan lama Berapa nih 0,1 detik gitu perubahannya Tapi ya gak Gak party Jadinya ya Kalo party kan Paparazzi Nah paparazzi ini adalah Kayak Di foto Candid gitu ya Bukan candid Siapa kalo Ada presiden Ada artis gitu kan Di foto Pake flash yang gini ya Nah ini kalian bisa sesuaikan nih Kecerahannya juga bisa nih Nah ini Bener-bener kayak flash Bener-bener kayak Bener-bener kayak gitu ya Jadi kalo misalnya kalian mau bikin Scene-scene film yang kayak Artis gitu Atau ada presiden lagi pedato gitu Selamat malam Aku buta Aku buta Terlalu terang Kemudian ini ada Maisin Kita bisa Kustomisasi ya Kita balik lagi ke Normal Aku nyalain lagi lampuku Oke Kita kurangi intensitas cahayanya Kita ubah ke warna biru tadi ya Nah seperti ini Kita Turunkan brightnessnya ya Kita bisa simpen Jadiin preset Misalnya warna biru Yang intensitasnya 26% ini Dengan saturasi 100% ini Mau kita simpen Jadi misalnya Shot 1 gitu ya Shot 1 misalnya Kayak gini bisa Nah ini kesimpen di Maisin tadi Terus misalnya ada Paparazzi Simpen Kemudian ini misalnya Shot 2 gitu Atau Di Di Foto gitu ya Nah kalo udah kayak gini Kita tinggal play aja nih Disini Dia akan langsung otomatis Kesitu Kemudian kita bisa langsung Pindah kesini Tanpa harus nyeting-nyeting Yang tweaking-tweakingnya lagi gitu Kemudian untuk disetting Disini ada apa nih Vibration Ini setting aplikasinya aja sih Apakah akan mengeluarkan suara Vibrasi dan lain-lain Yaudah kayaknya itu aja Reviewku Lampu GVM 800D RGB ya Aku rasa Lampu ini cocok banget Buat kalian yang mau Bikin-bikin film gitu Karena Bisa Tadi ada efek-efeknya Kemudian RGB juga Ini sangat fleksibel sekali Bisa pake baterai pula Bisa pake aplikasi Bisa diatur Misalnya kalian punya Beberapa lampu tuh Bisa diatur Pake HP aja gitu Sekali pencet off Off semua On-on semua gitu Ini sangat praktikal sekali ya Kalo dipake untuk kebutuhan-kebutuhan film Kayak gitu Jadi gak perlu ribet Kesana Misalnya kalian mau Taruh lampunya di atas Gitu kan Agak ribet ya Nyalain dari sana Nah kita bisa kontrol full dari HP Untuk harganya Lampu GVM 800D RGB ini Dijual di harga Sekitar Satu juta Satu juta tujuh ratus ribuan Apakah mahal Menurutku Enggak sih Harga Satu koma tujuh Sudah dapet lampu RGB Yang intensitas cahayanya tuh Dia bisa sampe 5000 lux 5000 lux Jadi itu cukup terang banget ya Untuk build quality nya Dia pake material Aluminium alloy Jadi rigid banget Kokoh banget Jadi apakah aku merekomendasikan lampu ini Tentu aja aku sangat-sangat merekomendasikan GVM 800D RGB ini Buat kalian yang mau beli Kalian bisa beli di Matrix Camera Link nya ada di description box ya Yaudah segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka Jangan lupa buat klik like Dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Atau nuun Sub indo by broth3rmax